Kali ini ya, aku mau menjawab pertanyaan ataupun keluh kesah kalian ya, karena aku pasti tau ya, beberapa dari kalian itu ada yang kepikiran nih ya, ketika mau jualan online, ataupun kalian yang sudah terjun jualan online, yang traffic-nya itu menggunakan Facebook, Instagram, etc. Itu bingung ya, apakah sebaiknya penjualannya di website-nya itu, itu di klik ke WhatsApp atau menggunakan full checkout di website. Nah, itu kalian ada yang bingung kan? Kabar baiknya, di video kali ini, itu aku akan ngebantu kalian ya, tentu aku ini sharing ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, maupun pengalaman ketika aku memberikan konsultasi ke klien-klien aku, yang sekarang jumlahnya sudah di angka 120-an ya. Jadi, untuk menentukan itu tadi semua, itu dibutuhkan beberapa pertimbangannya. Nah, pertimbangannya apa aja, itu yang akan kita bahas di Facebook Catch Anti-Depun Series, di video yang terbaru kali ini. Tapi intronya, mau lewat dulu. Hey, what's up Fusik Nation ya? Kembali lagi kita berjumpa di Facebook Catch Anti-Depun Series yang versi gratis ya, setelah kemarin kita libur ya, karena ada libur lebaran yang cukup panjang, kalian pun juga pasti liburan. Buat teman-teman yang baru nyimai dan belum ngerti bahwa ada Anti-Depun Premium ya, jadi buat teman-teman yang sudah mempunyai aksesnya di Anti-Depun Premium, video ini tuh ada yang versi berbayarnya, nggak ada iklannya. Tentu selain video ini yang nggak ada iklannya, ada juga konten-konten ataupun materi-materi premium yang tidak akan aku share di YouTube secara gratis, karena memang ditujukan untuk teman-teman yang mau ngulik. Materinya ada banyak seperti Add Content Mastery, terus struktur campaign yang benar-benar seperti apa, retargeting yang benar seperti apa, dan juga cara menarik customer ampas maupun berkelas. Nah, itu ada semua di Anti-Depun Series yang premium ya. Ketika video ini dibuat, harganya itu sudah mau habis ya slotnya untuk yang Rp750.000. Nanti harganya akan naik lagi ya. Jadi ini tinggal sekitar di bawah 20 slotnya ya. Jadi buat teman-teman yang memang membutuhkan ada duitnya dan mau ngulik, dan harap diingat tidak ada garansi apapunnya. Garansinya adalah ya malah bikin kamu jadi rajin lebih ngulik gitu ya. Kalau teman-teman berminat, silakan cekidat aja di link di bawah ini ya. Silakan diklik, mumpung memang harganya masih beneran di Rp750.000. Kalau naik nanti, waduh kok naiknya gitu lah. Bisa, oke. Sekarang kita akan kembali ke materinya. Pertama ya, pertimbangan pertama yang wajib kalian pertimbangkan ketika memutuskan ya. Kalian itu mau check out-nya. Eka check out-nya. Mau ketika diklik di landing page ataupun halaman produk itu ke WhatsApp. Ataupun nanti menggunakan check out di full website. Jadi bayarnya juga di website. Itu adalah perilaku atau behavior dari customer ataupun klien kamu sendiri ya. Tentu kalau kita ngomongin behavior ini berarti mengacu pada marketnya. Nah, marketmu atau produkmu itu kayak gimana sih ya. Nah, buat kalian agar jauh lebih paham ya. Aku mau menggunakan contoh real langsung dari salah satu klien aku yang konsultasi ke aku beberapa waktu yang lalu. Jadi klien aku ini ya, dia berjualan produk pembasmi kutu rambut ya. Dan ketika aku konsultasi, dia melihat kok aku bisa check out di website dengan sangat mudah sekali ya. Dan aku bilang ya, karena memang perilakunya match, produknya juga match jadi bisa. Tetapi dia tetap penasaran ya. Dan aku udah mewanti-wanti kalau produkmu pembasmi kutu rambut itu, itu kurang cocok ya. Karena apa? Pertama adalah memang produknya, mohon maaf. Dicari oleh, memang oleh kalangan-kalangan yang tinggalnya itu, mohon maaf sekali lagi ya, di pedesaan. Terus, bahkan ada juga dia bilang yang beli itu sampai kuringnya itu harus nyebrang pulau ya. Maksudnya pulau yang bener-bener kayak jauh dari perkotaan ya. Berarti dari situ juga kita bisa menyebutkan memang mereka itu kurang familiar dengan yang namanya teknologi. Tapi karena klien aku penasaran dan dia kepengen ngetes, ya dia teslah ya menggunakan full check out di website. Produknya adalah kutu rambut itu ya. Diiklankan dan ternyata hasilnya apa? Mengenaskan ya. Jadi hasilnya nggak bagus ya. Tetapi klien aku tuh tidak menyerah ya. Dia mencari produk lain ya, yang ternyata saudaranya punya produk yang lain, yang itu sudah sesuai dengan kategori yang aku sarankan ya. Jadi produknya memang dicari oleh kalangan-kalangan menengah-menengah ke atas ya. Dan itu merupakan kebutuhan yang sebenarnya kalau nggak dibeli itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu produk kesehatan yang pada saat itu, pada saat puncak-puncaknya pandemi, produk kesehatan tersebut itu bisa menambah kesehatan lah gitu ya. Intinya menjaga kesehatan gitu. Dan kita tahu juga bahwa kalau yang mohon maaf menengah ke bawah gitu kan, dengan hal seperti itu memang tidak terlalu concern ya, tidak terlalu memperhatikan. Jadi produk tersebut masuk ke kategori menengah-menengah ke atas. Nah setelah diiklankan ya, hasilnya adalah bagus. Jadi dia mendapatkan orderan check out di website pertama kali ya. Dan pada saat sesi konsultasi dengan aku gitu. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa check out di website karena produknya fit ya. Dan maksudnya fit itu produknya itu cocok untuk dikas check out di website. Dan memang dicari oleh orang-orang yang bisa check out di website. Pelajarannya dari studi kasus tadi ya, itu adalah kita itu tidak bisa memaksakan apa yang kita anginkan ya ke karakteristik market. Kalau memang karakteristiknya marketnya itu tidak bisa diajak check out di website, itu kamu mau sampai lebaran di tahun 3000 pun, itu tidak akan pernah bisa ya. Itu maksudnya pengandaian ekstrimnya seperti itu ya. Jadi kalau memang ya, customer-mu itu, talent customer itu bisanya cuma ke WhatsApp doang, ya itu mau tidak mau kamu harus seperti itu ya. Jadi kamu tidak bisa ngasal ngotot gitu. Pertimbangan yang kedua adalah ya, seberapa kuat branding kamu. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti Fusik ya, di sini itu nggak cuma sekedar membahas digital marketing ya, tapi juga membahas tentang branding ya. Dan berdasarkan yang aku amati juga ya, misalnya produknya sama, katakanlah fashion ya. Fashion itu kan produk yang red ocean banget, tetapi ya memang kalau branding kamu itu bagus, branding di sini tidak sebatas di koridor pembahasan brandmu sudah terkenal ya. Tetapi lebih ke tampilannya ya, website-nya, iklannya itu tampilannya sleek, tampilannya bersih, tampilannya profesional sehingga meyakinkan. Nah, kalau tampilan branding kamu itu meyakinkan, itu besar kemungkinan ya, tentu didukung juga dengan produk yang kompatibel, produk yang cocok untuk digas di website ya. Nah, itu kemungkinan besar nanti, conversion rate-nya di website-nya itu bisa bagus ya. Karena apa? Karena tampilan brandingmu ya, branding kamu itu kamu kemas dengan sedemikian cakepnya. Beda cerita, kalau kamu itu ya jualannya fashion ya kan, tetapi foto produknya ngasal, konten iklannya alay, fashion tapi menggunakan landing page panjang lebar, yang itu menggunakan warna money yang mohon maaf ya, kayak pelangi seperti itu, intinya brandingnya nggak jelas. Nah, kalau seperti itu, berdasarkan pengamatan dan pengalaman aku, itu nggak bisa. Ya, jadi tadi yang pertama, selain produknya harus kompatibel ya, karena produknya dicari orang-orang tertentu, orang-orang tertentunya harus punya perilaku yang mendukung ya. Ya, terus yang selanjutnya adalah ya ini ya, brandingnya juga harus mendukung. Testing ya, testing ini adalah jalan ninjanya, ya bukan jalan ninja juga ya, satu-satunya jalan agar apa, apa yang kamu asumsikan ya, apa yang kamu rencanakan itu terbukti, berdasarkan dan didukung oleh data. Kalau nggak ada datanya sama sekali namanya ya, cuman asumsi doang ya, bahkan apa yang aku omongkan ini, nantinya juga harus kamu tes. Nah, disini aku ada contohnya. Pertama, kalau kalian memang punya asumsi bahwa, customer atau klien-klien kamu itu, hanya bisa, melalui ya, funnel yaitu mencari lead, ya, ke WhatsApp gitu, nah, kalian bisa testing seperti ini ya. Nah, ini aku beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin ini saya ingat aku setahun yang lalu, ketika menjalankan campaign ini, kita punya asumsi bahwa, mending nih mereka masuk ke suatu landing page, lalu membaca penawarannya, apa yang didapatkan, lalu di bawahnya ada semacam simple form, yang disitu ada namanya, terus ada nomor HP-nya, lalu ada email-nya, ketika di klik berhasil, nanti dia akan masuk ke suatu halaman, terima kasih, yang disitu, event-nya itu adalah lead, event pixel-nya. Nah, kita menggunakan itu ya, kita jalankan ya, selama beberapa kurun waktu, dan ternyata hasilnya memang sesuai KPI ya, dan disini kalian bisa lihat, ini hasilnya murah, tapi ya, sekali lagi ya, kalau kalian lihat fuzik itu ya, tapi murah itu pasti setiap orang, setiap bisnis itu beda-beda, jadi jangan hanya sepertas ini harganya Rp2.000, lalu kalian bilang, oh, berarti kalau pakai lead murah ya, ini adalah murah versi di bisnis yang ini ya. Tapi kita melihat bahwa ternyata, dengan menggunakan simple form lalu ke lead itu, malah, tim kita itu melalui, ya bukan melalui ya, mengalami kendala, yaitu follow-up-nya susah ya, karena, nggak sesuai ya, ternyata nggak sesuai dengan, apa yang kita harapkan ya, jadi, walaupun ini sudah sesuai dengan KPI, tapi ternyata masih tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi buat teman-teman yang mempunyai asumsi ya, bahwa customer, atau klien kalian itu memang, hanya bisa dilayani menggunakan WhatsApp, ya itu kalian bisa menggunakan yang pertama ya, persis seperti ini ya, landing page lalu ada formnya, lalu nanti ketika diisi langsung menjadi WhatsApp, atau dari di klik ke landing page, pindah sebentar ke suatu halaman, ngisi form lalu jadi WhatsApp, itu juga bisa. Lalu yang berikutnya adalah full check out di website ya, yang dimana disitu nanti mendarat langsung ke landing page, lalu setelah di landing page, nanti ngisi form, lalu disitu beneran terjadi, milih ya, milih metode pembayaran, lalu kalau nanti fix bayar, nanti jadi purchase, nah seperti itulah ya, ini contoh yang aku lakukan sekarang ya, jadi ini, mendarat ke landing page, lalu dia mengisi di check out ya, ya lengkap lah ya, nama, tapi lengkap sesuai kebutuhannya di sini ya, lalu setelah nanti dia check out, milih metode pembayaran, lalu di sini akan menjadi purchase, nah ini kenapa kok purchase conversionnya 0, karena kita di top of funnel, itu kita menawarkan suatu produk gratis ya, tetapi nanti untuk level berikutnya, nah itu nanti bisa ada yang berbayar, nah seperti itulah ya, jadi jangan heran kalau angkanya 0 ya, nah misal teman-teman mau pakai seperti ini, juga boleh ya, nanti dites ya, seperti yang tadi ya, ke whatsapp, ataupun seperti ini, boleh silahkan dites, intinya adalah, kalian testing, nanti kalian akan menemukan, mana yang lebih cocok untuk, bisnis kalian, untuk customer kalian, lalu kalau kalian mau yang modelnya, jualan barang, lalu mau full check out di website, itu juga, aku sudah ngasih kalian contoh-contohnya, misalnya kalian, jualan kosmetik seperti ini ya, ini contoh, contoh extreme ya, itu adalah dari si Kylie Skin ya, Kylie Cosmetic ya, dari si Kylie Jenner itu ya, jadi, kalian bisa seperti ini, ada, apa namanya, langsung ke e-to-card, ketika e-to-card, ya nanti dia seperti biasa, e-to-card, lalu dia, check out ya, check out, ngisi email, dan sebagainya, nanti, kalian harus, bayar di situ juga, ya itu bisa, kalau kalian mau menggunakan seperti itu, ini, aku ngasih contoh ya, lalu kalau di Indonesia, itu juga ada, misal kayak si Brudu ini, sepatu ya, dia e-to-card, nanti dia akan sama persis seperti tadi itu ya, lalu ini juga ada dari luar, ini Florence ya, kosmetik ya, sama ini kosmetik sama skincare ya, misal ini e-to-card, nanti check out, sama juga seperti tadi ya, lalu yang berikutnya ya, misal teman-teman, punya asumsi ya, ataupun setelah ngetes, tuh kok, check out di website, kok ternyata, kok konversinya gak bagus, nah mungkin, kalian gak cukup, hanya sekedar menyediakan, check out di website, butuh yang namanya adalah, layanan admin, CS di situ, nah kalian bisa, ngambil contoh ya, kayak si Brudu tadi itu ya, nah, ini dia, walaupun dia, check out di website, tapi disini ada, bantuan admin, nih ya, perlu bantuan, nah disini dia bisa, hubungi customer service ya, lalu disini juga, bisa hubungi ke WhatsApp, brand lain juga, ada yang menarapkan seperti itu, misal ini kalian, di then blank ya, aku sering, ngasih contoh untuk brand ini ya, ini selain dia juga, bisa check out di website, lalu disini dibawahnya, nih ada nih, tombol WhatsApp, jadi itu bisa ya, kalian menggabungkan, check out di website, dan juga ada, digabungkan ke WhatsApp, dari penjelasan tadi ya, kita lihat dashboard, maupun lihat, contohnya langsung ya, sebenarnya, kalau kita bisa, ambil kesimpulan, itu tidak ada, mana yang paling, lebih bagus ya, karena, yang paling bagus itu adalah, yang sesuai, dengan kebutuhan, customer kalian, sekali lagi, jangan sampai, kita tuh melakukan, bisnis yang itu, tidak sesuai dengan, kebutuhan customer, tidak sesuai dengan, kebutuhan klien, itulah, jalan menuju apa, kerugian, karena apa, ya tidak sesuai ya, jadi yang disebut, winning produk, winning bisnis itu ya, karena sesuai dengan, si customer nya, ya gitu, nah buat teman-teman ya, yang kepingin konsultasi, terkait, permasalahan seperti ini, ataupun, permasalahan di dashboard, kamu ya, karena kalian mungkin, buntu ya, kalian bisa, daftar konsultasi, ke FUSIK aja ya, karena, aku punya, berbagai macam, insight, tentunya, konsultasi ini, aku tidak menyarankan, untuk teman-teman, yang baru pertama kali, menjalankan iklan ya, setidaknya, kalian sudah menjalankan, iklan conversion, ya, itu seminimal mungkin, satu bulan, jadi, bukan newbie, kalau newbie, mohon maaf, tidak bisa daftar konsultasi ya, dan ketika video ini dibuat, itu yang daftar, baru dua, ya, jadi masih ada, sisa slot 5 lagi, untuk bulan ini, ya, kalau kalian mau daftar, silakan aja, di link di bawah ini, konsultasi Facebook, Instagram, dengan FUSIK, tentu, seperti FUSIK, pada umumnya, tidak ada garansi profit, apapun di sini, ya, kamu di sini, membeli pengalaman aku, dan aku, memberikan konsultasi, sesuai dengan, kebutuhan kamu, ya, oke, gitu aja, untuk video, anti-dikun series, pada episode, kali ini, yang terbaru, ya, semoga ini memberikan, dampak positif, ke kamu, lalu bisa kamu terapkan, dan semoga bisa menambah, cuan ke kamu, buat teman-teman yang, sering, selalu, mengikuti, anti-dikun series, ya, mohon jangan cuma, ditonton doang, tapi di praktekan, ini bener-bener, dari pengalaman FUSIK, ya, yang aku tuangkan di YouTube, supaya kalian bisa, bertumbuh, bersama dengan FUSIK, kalau suka dengan video ini, silahkan di like ya, karena aku kemarin dapat info, kalau kita nge-like, suatu video di YouTube, nanti videonya akan, direkomendasikan juga, ke orang-orang lain, yang membutuhkan, nah, itu kan menjadi, amal, buat kalian, oke, gitu aja, dari FUSIK, kali ini, may we always live in prosperity, this is FUSIK, signing off, bye-bye. sub indo by broth3rmax, 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 sub indo by broth3rmax,